Berawal dari kata Tabarukan, yang disingkat menjadi Rukan, kemudian jadi istilah yang namanya Roan. Tradisi Roan adalah kegiatan santri untuk kerja bakti membersihkan lingkungan pesantren. Di samping mengajarkan tentang kebersihan jasmani, Roan juga mengajarkan kebersihan rohani. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Simbah Ki Haji Ahmad Umar bin Abdul Manan. Dari kurangnya kesadaran santri tentang kebersihan pesantren, maka diadakan Roan. Awalnya kegiatan Roan ini dilakukan para santri di hari libur saja. Itu pun hanya beberapa santri yang bersedia melakukan kegiatan Roan ini. Seiring berjalannya waktu, pihak pengurus pondok membuat tim kebersihan untuk mengatur kegiatan Roan. Mulai sekarang kegiatan Roan dibagi menjadi tiga, Roan Mingguan, Bulanan, dan Tahunan. Untuk kegiatan sehari-hari ada piket asrama. Niat dan semangat juga menggunakan peralatan sebagai sarana Roan seperti hember, sorok air, sapu lidi, sapu lantai, obat uras, sikat uras, dan plastik sampah. Dalam kegiatan Roan, para santri tidak berjalan sendiri. Kan tetapi ada pendamping yang mengarahkan agar kegiatan Roan berjalan dengan baik. Pendamping tersebut yaitu dari pengurus bagian kebersihan. Di antaranya ada koordinator pembagi jadwal yang mengatur perputaran jadwal Roan. Jadwal piket menguras lantai tiga, kamar sembilan, menguras kamar mandi lantai tiga dan empat, halaman lantai tiga dan jemuran, lantai dua, kamar tujuh, menguras kamar mandi lantai dua, halaman lantai dua. Kemudian ada koordinator peralatan yang mengurusi peminjaman dan pengembalian peralatan kebersihan. Selain itu ada yang namanya koordinator perlantai yang berdugas membimbing sekaligus mengarahkan para santri yang sedang Roan. Sedangkan wali kamar mendampingi santri binaan kamarnya. Pertama, kamar yang mendapatkan cetah Roan mengambil peralatan di ruang kebersihan terlebih dahulu. Kemudian dari kamar tersebut dibagi lagi menjadi tiga, membersihkan halaman perlantai, menguras kamar mandi, dan menguras keboan. Ada pun prosedur operasional membersihkan lantai ada dua, yaitu dengan cara menyapu lantai, kemudian mengepel. Terima kasih telah menonton! Posedur operasional menguras kamar mandi. Sebelum menguras, membersihkan sampah di sekitar kamar mandi. Kemudian meracek obat muras yang dilarutkan dengan air. Selanjutnya menyikat bagian kloset dan sekitarnya. Setelah itu, beralih ke bak mandi, dikosongkan dulu airnya, baru disikat sampai benar-benar bersih, dan langkah terakhir mempilas semuanya. Posedur menguras keboan yang pertama mengangkat besi dan mengkosongkan air keboan terlebih dahulu. Sembari menunggu air keboan habis, meracek obat muras yang dilarutkan dengan air. Kemudian menyikat keboan sampai benar-benar bersih, dan terakhir dibilas dengan air. Proses terakhir dari kegiatan rohan yaitu pengumpulan sampah. Mengumpulkan sampah dari lantai 4, 3, 2, dan 1. Dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan, yang dilakukan petugas piket lampe 1. Supaya bisa langsung dibuang oleh petugas kebersihan. Itu tadi sejarah dan prosedur operasional kegiatan rohan yang ada di Pondok Besandri Al-Muayat Mamuyudan, Surakarta. Sandri Mamuyudan, Sandri Remenrohan. Resih Pondokku, Resih Artiku. Terima kasih telah menonton!